Hai sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Kamis 9 Maret 2023. Bersama saya Dea Davina, hanya di Top 3 News Kompas TV. Berita yang pertama datang dari update kasus penganiayaan David Ozora. Polda Metro Jaya resmi menahan AG, pelaku penganiayaan David, selama 7 hari di ruangan khusus LPKS. AG ditahan setelah penyidik memeriksa AG selama 6 jam di unit perlindungan perempuan dan anak di Treskrimum, Polda Metro Jaya. Salah satu yang menjadi pertimbangan polisi untuk menahan AG, karena sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, AG butuh pendampingan. Terlebih saat ini kedua orang tua AG sedang sakit. Selanjutnya sahabat Kompas TV, polisi menetapkan Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo sebagai tersangka dalam pengoperasionalan robot trading Autotrade Gold atau ATG. Polisi bekerja sama dengan PPATK dan BAPEPTI menelusuri aset Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo. Penelusuran aset Wahyu Kenzo dilakukan untuk memberikan rasa keadilan terhadap para korban, di mana kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Setelah menipu sekitar 25 ribu korban, Wahyu Kenzo ditangkap di sebuah hotel di Surabaya. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini, ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25 ribu orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Dua terdakwa tragedi kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 135 supporter hari ini menjalani sidang vonis di pengadilan negeri Surabaya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 1,5 tahun untuk Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Abdul Haris. Dan satu tahun penjara bagi Safety and Security Officer, Sukoh Sutrisno. Itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sekarang saatnya saya Dea Davina, pamit undur diri. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.